Hai assalamualaikum Hai pribadi sobat YouTube dimanapun anda berada salah satu cara untuk meningkatkan jumlah flower baik itu di Facebook maupun di Instagram yaitu dengan cara rutin dan konsisten mengupload video reels ya Selain itu video Reels bisa menghasilkan pendapatan ya melalui bonus Reels di fitur iklan nah pertanyaannya adalah sampai sejauh mana video Reels itu dijangkau dan di lihat oleh para viewer agar video Reels bisa dijangkau luas dan bisa ditonton orang banyak salah satu caranya adalah dengan memakai lagu yang sedang trending namun anda harus perhatikan satu hal ya karena akhir-akhir ini banyak sekali konten yang di takedown atau dihapus oleh kedua platform itu karena salah memilih lagu yang sedang trending terkait permasalahan hak cipta atau copyright nah disini akan saya bagikan tips aman memilih lagu trending dan juga saya akan menjawab banyak pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar ya yang menanyakan bahwa apakah musik yang tersedia dipitu Reels itu aman akan saya bahas secara tuntas di video ini agar apa yang menjadi keraguan anda bisa terjawab ya namun seperti biasa subscribe dulu bagi yang belum klik icon loncengnya pilih semua notifikasi agar anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini like jika anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat Oke kita langsung aja cek disaul Oke di video ini akan saya sampaikan dua hal ya yang pertama terkait penggunaan lagu dipitu Reels yang ada di Facebook dan Instagram banyak sekali yang menanyakan apakah lagu tersebut aman untuk dipakai tidak ada masalah dengan hak cipta atau copyright Oke disini akan saya jawab dan saya pastikan jawaban ini akan menghilangkan keraguan anda ya mengutip dari channel berita di suara.com bahwa lagu-lagu yang tersedia di Reels dan Instagram musik dipastikan tidak akan melanggar hak cipta atau copyright pernyataan tersebut dikatakan langsung oleh direktur kemitraan konten dan hiburan untuk Facebook di Indonesia yaitu Ibu Refi Silviana kami sudah bekerjasama dengan musik label independent label hingga musikus atau musisi jadi pengguna bisa memakai lagu yang ada di Reels dan musik tanpa takut kena copyright karena sudah di lisensi jelas Refi dalam konferensi pers virtual Rabu 23 Juni 2021 jadi sudah jelas ya Anda tidak perlu ragu-ragu lagi untuk memakai atau menggunakan lagu yang ada di fitur Reels baik itu di Facebook ataupun Instagram dan saran saya sebaiknya Anda pilih lagu yang disarankan atau lagu yang sudah tersedia Anda tidak perlu mencari di kolom pencarian ya karena itu rawan copyright walaupun ada beberapa yang aman seperti itu ya dan nggak berhenti sampai disitu ya untuk video Reels agar lebih banyak dijangkau ataupun nantinya berpotensi viral salah satunya dengan memakai lagu yang sedang trending namun disini Anda tidak boleh sembarangan memakai lagu yang sedang trending di fitur Reels Instagram ya karena di Instagram ini untuk fiturnya lebih detail kita bisa mendeteksi sumber lagu dari penciptanya langsung ataupun sudah dipakai ulang oleh konten yang lainnya Oke untuk tips aman memakai lagu yang sedang trending akan saya contohkan di Instagram ya karena di Instagram ini fiturnya lebih lengkap dan juga bisa mendeteksi lagu-lagu trending yang direkomendasikan untuk bisa Anda pakai di konten Anda sedangkan di Facebook untuk mendeteksi apakah lagu ini aman atau tidak fiturnya belum lengkap ya makanya penting buat Anda untuk segera menghubungkan akun Instagram dengan Facebook ya seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya keuntungannya adalah jika Anda ingin mengupload konten video Reels di Facebook Anda bisa menguploadnya dari Instagram yang sudah terhubung dengan Facebook ya di sini manfaatnya Anda bisa memilih dan memastikan lagu trending yang aman untuk Anda pakai dan nantinya akan terupload secara otomatis ke Facebook ya jika sudah terhubung antara Instagram dengan Facebook untuk cara menghubungkan dan mensinkronkan Instagram ke Facebook sudah saya bahas di video sebelumnya Anda bisa klik di sini ya atau nanti saya taruh linknya di deskripsi ya Oke kita buka saja di Instagram ya kemudian kita bisa klik di video Reels Oke ini adalah salah satu backzone ya yang lagi trending ditandai dengan tanda panah ke atas di pojok kiri bawah ini ya menandakan bahwa sound ini sedang trending bisa Scroll lagi di video Reels yang lain ini juga sedang trending biasanya Anda langsung menggunakan langsung menggunakan lagu trending yang asal ada tanda panahnya seperti ini ya karena sangat rawan ya untuk masuk ke pelanggaran ya di sini banyak sekali kejadian konten kreator salah memilih lagu trending maka kontennya di tekton ataupun dihapus oleh platform Instagram jadi tipsnya seperti ini kita cari lagu yang sedang trending seperti ini kita klik saja kita cari yang ada tentang birunya ini tidak ada centang birunya ini juga tidak ada pertama kita cari yang ada tanda panahnya dulu ya seperti ini ini menandakan bahwa lagu ini sedang trending kita coba klik tidak ada centang birunya juga kenapa harus mencari yang ada centang birunya yaitu agar anda lebih aman ya karena kalau tidak ada centang birunya sangat rawan masuk ke pelanggaran copyright ya belum ada kita cari lagi kita cari sampai ketemu ya Nah seperti ini misalnya ini ada centang birunya dan ini sangat aman ya karena ini adalah pemiliknya langsung dari sound atau lagu ini jadi sangat aman untuk anda gunakannya audio ini ataupun musik ini Oke bisa anda cari lagi yang ada centang birunya nah ini ada centang birunya juga ini sangat aman bisa anda pakai untuk konten anda jadi seperti itu ya Anda bisa Scroll Scroll Anda cari di video Reels yang sekiranya satu ada tanda panahnya dibawah ini kemudian dicek lagunya disini apakah ada centang birunya atau tidak kalau tidak ada centang birunya sebaiknya jangan anda pakai ya karena itu sangat rawan pelanggaran copyright Oke sudah jelas seperti itu ya teman-teman Oke demikian tadi penjelasan tentang lagu dan backzone yang tersedia di fitur Reels Facebook maupun Instagram yang bisa anda pakai secara aman dan juga tips untuk memilih lagu yang sedang trending semoga bisa menjawab raguan anda dan anda bisa semakin semangat untuk membuat konten untuk meraih satu tujuan yaitu monetisasi jangan lupa tetap stay tune di channel ini untuk mengupdate berita-berita terbaru dari kami dan seperti biasa subscribe bagi yang belum klik icon loncengnya pilih semua notifikasi agar anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini like jika anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat terima kasih atas perhatian anda dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax